Rizky Bilar tanggapi nyinyiran jelang pernikahan dengan Lesti Kejora. Dalam waktu dekat artis peran Rizky Bilar dan pedanggut Lesti Kejora akan menggelar acara lamaran. Meski belum diketahui kapan pasangan ini bakal menikah hingga banyak spekulasi yang menyebut keduanya akan menikah di tahun ini. Kendati demikian, menjelang pernikahan, Rizky Bilar belak-belakan bahwa ada saja nyinyiran yang didapatnya dengan Lesti. Kompas.com merangkum tanggapan Rizky Bilar ihwal nyinyiran tersebut. Fokus bahagiakan Lesti Kejora. Rizky Bilar tidak mau memikirkan nyinyiran-nyinyiran dari netizen menjelang pernikahannya. Rizky Bilar menyebut hanya ingin fokus membahagiakan Lesti Kejora. Enggak apa-apa, biarin saja. Mending saya fokus untuk membahagiakan diri sendiri dan pasangan saya dan kami sekarang lagi bahagia untuk hal itu. Kami kesampingkanlah, biarin saja. Kata Rizky Bilar seperti dikutip kompas.com dari kanal Youtube Kiai Haji Infotainment, Senin, tanggal 31 Mei tahun 2021. Bilar mengatakan bahwa nyinyiran itu datang dari orang yang tidak bahagia. Lesti kerap menangis. Rizky Bilar menyebut bahwa mental Lesti tak kuat dengan nyinyiran yang dialamatkan netizen. Saking tak kuatnya, Lesti suka menangis. Iya, daun dan menangis mungkin wanita wajar si dia, lebih sensitif terhadap hal yang seperti itu, kata Rizky Bilar. Ketika kami menuju hari bahagia, akan banyak cobaan, akan banyak orang yang nyinyir, ucap Rizky Bilar. Awal kedekatan dapat nyinyiran. Dengan banyaknya nyinyiran jelang pernikahan, Rizky Bilar mengaku bahwa sedari awal kedekatannya saja sudah mendapat omongan miring. Dari awal sama dede, dikatain, direndahkan, diremehkan, dibilang pansos, ucap Rizky Bilar. Impian terwujud. Selain membahas soal nyinyiran netizen, Rizky Bilar juga bersyukur lantaran mimpinya bakal terwujud. Sejak berusia 17 tahun, Bilar sudah bermimpi menikah di usia muda. Ketika umur 17, saya pengen nikah umur 21, lalu melewati 21 saya pengen nikah umur 23. Ketika 23, saya merasa belum punya apa-apa, kata Rizky Bilar. Ketika 23, saya merasa belum punya apa-apa, kata Rizky Bilar.